Terima kasih. Sudah bersama kita, ini ada dua orang narasumber. Yang pertama adalah ketua tim TPBK, Ibu Dr. Heni Sri Mulyani MSI. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Dan satu lagi, ini adalah Ibu Dr. Jenny Ratna Sumina sebagai salah seorang konselor senior yang ada di tim TPBK Vipam Unva. Oke, selamat siang, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Kayaknya kita harus mencari tahu apa itu TPBK. Begitu ya, Bu. Ini juga sebagai informasi dan pengetahuan untuk mahasiswa baru Vipam Unvaat. Kalau boleh tahu, Bu. Apa itu TPBK, Bu? Bu Heni mungkin. Baiklah. TPBK itu adalah tim pelayanan bimbingan dan konsuling. Merupakan tim fungsional yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kejajaran. Di mana tim tersebut dapat membantu, perannya dapat membantu mahasiswa yang bermasalah. Baik itu masalah dalam hal akademis maupun non-akademis. Oke. Kemudian, Bu, layanan yang biasa diberikan oleh TPBK Vipam Unvaat untuk mahasiswa itu biasanya apa saja? Karena tadi disebutkan bahwa kita membantu mahasiswa yang bermasalah dalam masalah akademis maupun non-akademis, biasanya yang terjadi itu masalah akademis yang berkaitan dengan naik turunnya indeks prestasi kumulatif mahasiswa, kemudian yang berkaitan dengan masalah mata kuliah maupun dengan dosen pengampu mata kuliah, biasanya hal di sekitaran itu. Non-akademisnya biasanya yang berkaitan dengan masalah sosial mereka di lingkungan kampus, di lingkungan tempat tinggal maupun dalam keluarganya. Bisa itu yang sering muncul. Itu ya, Bu. Jadi mahasiswa jangan ragu ketika ada permasalahan baik akademik maupun non-akademik bisa berkonsultasi dengan tim TPBK begitu ya, Bu. Kemudian, Bu, siapa saja nih, Bu, pengurus yang ada di tim TPBK Vipam Unvaat? TPBK Vipam Unvaat itu terdiri dari 34 konselor. Konselornya itu merupakan dosen-dosen perwakilan dari semua program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, banyak ya, Bu, ya. Ternyata ada 34. Alhamdulillah ada 34. Jadi jangan ragu ya, Bu, ya. Begitu banyak sekali konselor yang tersebar di semua prodi di Vipam Unvaat. Baik. Kemudian, kalau misalnya ada mahasiswa nih, Bu, yang ingin cerita atau curhat secara online, bagaimana ya, Bu, ya, mekanismenya? Bisa, TPBK itu punya layanan online yang bekerjasama dengan sobatmu.com, bisa melalui web, Instagram, maupun Twitter, misalnya. Oke. Tapi bahkan WA pun sering, itu yang paling sering itu WA, biasanya. Oke. Jadi itu tadi ya, bisa lewat sobatmu.com. Begitu ya, Bu, ya. Ada Instagram-nya, ada Twitter-nya, ada website-nya juga. Begitu. Oke. Kemudian, Bu, kalau misalnya ternyata, ah, Bu, kayaknya saya pengen ketemu langsung nih, ceritanya, cerita langsung sama tim TPBK, gimana, Bu, caranya? Sangat bisa. Karena kita punya ruangan khusus, namanya ruang sapa. Ada di gedung dekanat, gedung satu, Mas, ya, lantai dua. Emang nggak, silakan, kalau mau ketemu langsung, kita tinggal janjian saja, ya. Mungkin nanti juga akan diperkenalkan, ya, siapa saja. Bahkan mungkin masing-masing prodi juga akan ketemu dengan dosen lainnya, ya. Ya, itu. Silakan. Oke. Jadi, kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin ketemu langsung, menceritakan keluh-kesah masalahnya, itu ada ruangan khusus, ya, Bu, ya. Namanya ruangan sapa terletak di gedung dekanat, gedung satu, lantai dua. Oke. Kemudian, apakah sebaiknya misalnya, kalau misalnya ada masalah, tuh, Bu, mahasiswa lebih baik cerita kepada dosen walikah, atau langsung kepada tim TPBK? Melalui manapun, rasanya, boleh-boleh saja, ya, tergantung kenyamanan mahasiswa itu sendiri. Lebih percaya ke dosen walikah, atau misalnya ke konselorkah, ya, karena masing-masing mahasiswa itu punya sifat yang berbeda, ya. Nah, intinya kemanapun jalurnya, ya, sama saja. Sama, begitu ya, Bu. Jadi, jangan ragu. Jangan ragu. Dosen wali, karena dosen wali itu adalah pengganti wali kelas, kalau zaman SMA dulu, ya, Bu. Dan konselor di sini semua juga merupakan dosen wali. Iya, betul-betul. Oke. Kemudian, kita mau cari tahu, nih, Bu, kepada Ibu Jenny, Biasanya masalah apa saja, sih, Bu, yang dihabar-habar oleh mahasiswa kita, tuh? Ya, terima kasih, Mbak Putri, para mahasiswa baru Angkatan 2020. Mahasiswa baru biasanya datang ke perguruan tinggi, kan, merupakan masa adaptasi dari SMA ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan lancar-lancar saja. Tapi, pengalaman ada saja yang memang kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman baru dan lain sebagainya. Jadi, seperti yang tadi Bu Jenny sampaikan, persoalan itu ada yang akademis dan non-akademis. Akademis tadi, misalnya, bagaimana di semester 1, karena masih semangat, IPK-nya bagus, semester 2 bagus, semester 3 sudah mulai kenal dengan organisasi dan lain sebagainya, meluncur turun tajam. Nah, biasanya mulailah panik. Nah, itu biasanya jadi persoalan. Kepanikan dengan realitas IPK yang dimiliki, membuat secara psikologis juga terbeganggu. Itu bisa jadi persoalan. Atau misalnya kondisi di rumah. Ibu bapak, ya kita bicara apa adanya. Ada keluarga yang memang utuh, ada yang ibunya sudah tidak ada, ada bapaknya tidak ada, atau yang berpisah. Itu berimplikasi pada kenyamanan dia dalam kuliah ketika ada di kampus. Itu juga bisa jadi masalah. Kemudian, masalah dengan teman. Mungkin ketika di SMA, dia bermain dengan teman-teman sekolah saja, sekarang bisa bermain dengan teman-teman lintas fakultas, bahkan lintas universitas. Kita tidak tahu lingkungannya seperti apa. Kalau ayang kurang-kurang kuat, mungkin terpengaruhi dengan dampak-dampak yang tidak baik. Itulah hal-hal yang mungkin yang pernah kita hadapi seperti itu. Kemudian, terkait dengan masalah tadi, menceritakan masalah itu perlu tidak sebetulnya kepada tim TPBK menurut Ibu? Ya, manusia itu kan memang fitrahnya berhadapan dengan masalah. Karena kita memang selalu ingin untuk maju. Begitu juga para mahasiswa. Jadi masalah biasanya menghadapi kita, ada di hadapan kita. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau kita punya keyakinan diri untuk bisa menyelesaikan, Alhamdulillah. Tapi manakala kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Sahabat oke, teman-teman kuliah oke, orang tua itu bagus. Tapi kalau misalnya mereka kurang meyakinkan, kurang bikin nyaman, TPBK adalah tempat yang paling tepat untuk bisa diajak untuk curhat. Insya Allah, para konselor yang ada di UNPAD, khususnya yang ada di VIKOM ini, bisa dipercaya. Karena kami pegang trust. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan ragu ya, kalau misalnya ingin cerita kepada tim TPBK, karena trust adalah salah satu prinsip di TPBK. Kemudian Bu, apa bantuan yang biasanya diberikan oleh konselor setelah mengetahui permasalahan yang dicurhatkan oleh mahasiswa? Bantuan di sini, kami bukan seperti sinterkelas, bagi-bagi, atau membagikan yang sifatnya materi. Walaupun kalau memang itu yang diperlukan, tentu saja kami juga dimungkinkan untuk melakukan itu. Karena di antara dosen secara pribadi, atau juga secara kolegia, kami juga seringkali memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan. Namun demikian, TPBK sendiri memberikan bantuan suportif dan motivasi. Karena begini, persoalan itu sebetulnya yang bisa menyelesaikan adalah diri sendiri. Prinsip kerja dari konselor sebetulnya menggali persoalan yang ada di mahasiswa, dan mahasiswa sendiri yang sebetulnya akan menemukannya persoalan itu, penyebabnya apa. Dan insya Allah, dengan demikian bisa menemukan jalan keluar terbaiknya seperti apa. Nah, kami membantu di bidang seperti itu. Oke, selama ini Ibu sudah menjadi konselor, mungkin lama begitu ya Bu ya. Adakah pengalaman menarik, Bu, dari masalah yang pernah dicurhatkan kepada Ibu? Ya, banyak lah ya Bu Henia. Dan setiap persoalan yang dihadapi, semua memiliki keunikan. Dan membutuhkan penanganan yang khusus dan serius. Insya Allah kami lakukan itu. Di antara sekian banyak, satu di antara yang mungkin bisa menginspirasi para mahasiswa baru. Di antaranya adalah misalnya, saya pernah bertemu dengan seorang mahasiswa yang IPK-nya nyari sempurna, 3,9 sekian, sedang menyusun skripsi. Saya dipanggil rektor waktu itu. Kemudian karena saya waktu itu jadi ketua TPBK Vipom, kemudian diberikanlah kasus, karena ada orang tua yang mengadu pada Pak Rektor. Kemudian saya tangani, saya telusuri, ternyata ada miskomunikasi antara mahasiswa yang IPK-nya bagus itu dengan pembimbing. Tapi rupanya bukan hanya itu. Rupanya yang bersangkutan juga merasa kurang nyaman dengan lingkungan keluarga. Mohon maaf ya, kita harus terbuka. kenapa kurang nyaman di keluarga? Ternyata si anak ini anak kedua dari tiga bersaudara. Adiknya di universitas yang ternama di Bandung. Dan ibu bapaknya seringkali membandingkan si anak ini dengan kakaknya dan dengan adiknya yang luar biasa ini. Nah, saya kira ini juga jadi pembelajaran yang menarik. Tapi pembelajaran untuk para mahasiswa ketika orang tua membanding-bandingkan, kita nggak bisa maksa mereka untuk tidak melakukan. Tapi kitanya yang harus kuat. Tapi kalau ada orang tua, mari kita belajar dari peristiwa seperti ini agar kita memberikan keadilan dalam memperlakukan anak-anak kita agar anak-anak kita bisa sukses. At the end, mahasiswa tersebut akhirnya bisa selesai, sukses, dan sekarang sudah bekerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sharing-nya ini menarik sekali ya. Oke. Nah, itu tadi hasil bincang-bincang kita mengenai tim TPBK bersama Ibu Heni dan Ibu Jenny. Semoga banyak manfaatnya yang bisa diperoleh dan banyak informasi yang didapatkan oleh mahasiswa baru VKOM 4 2020. Tetap semangat menjalani perkuliahan di VKOM 4 dan jangan ragu untuk cerita atau misalnya ada keluh kesah untuk menghubungi kami, tim TPBK, secara langsung maupun lewat sosial media. Ada Instagramnya atsobatmu.com kemudian ke website-nya pun bisa, ada atsobatmu, sobatmu.com kemudian email-nya, Twitter, dan media sosial lainnya. Oke, itu saja dari kita. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.